Smiley, smiley, little boy Jumping puppy, puppy world Well like a fairy tale comes true It might be, might be your good time Pumping sweet cake, cookie friends Halo guys Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari Ini sekitar jam 8 pagi Nah kenapa aku baru ngebuka jendela jam 8 pagi Karena subuh tadi tuh hujan Sampai jam setengah delapanan gitu masih deras Sekarang sebenernya juga masih grimis Tapi gak apa-apa deh aku buka aja Biar sirkulasi udaranya tuh seger Karena kalau misalnya jendela aku tuh dibuka Pas hari hujan gitu Airnya tuh tempias gitu loh Karena teras aku tuh atapnya gak terlalu lebar Nah seperti biasa Kalau habis hujan itu hal yang harus dilakukan adalah ngepel teras Jadi ini aku mau ngepel dulu guys Kalau di tempat kalian hari ini lagi mendung atau enggak nih Kalau disini masih grimis-grimis lembut gitu Ya sejuk sih seneng kalau pagi-pagi hujan gitu tuh seger Oke lanjut aku ke dapur Karena anak aku minta dibikinin sarapan mie goreng Katanya si lapar gitu ya Jadi aku mau ngebikinin dulu nih mie goreng Tapi ternyata di dalam sini tuh agak berantakan ya guys Vitaminnya gak aku tutup Nah ini aku lagi mau ambil mie Ini indomie favoritnya anak aku Jadi dia kalau mie selain indomie goreng tuh dia gak mau makan Jangan salfok ya Sama panci aku yang udah mulai menua Oke Sambil nunggu airnya mendidih Aku mau ke ruang cuci dulu Karena aku mau nyuci baju Hari ini tuh cucian aku agak lumayan banyak sih Jadi pagi ini kerjaannya tuh mau mulai disambi-sambi gitu Biar cepet beres Oke deh sekarang mie-nya udah matang Tinggal aku kasih bumbu Cuman karena ini untuk anak aku Jadi gak aku pakein bubuk cabenya Balik lagi ke cucian Sekarang airnya udah penuh Tinggal aku masukin Sabun-sabunnya aja nih Kalian udah nyuci belum hari ini guys Sebenernya aku kemarin tuh baru nyuci Kayak sekitar 2 hari yang lalu Tapi karena aku lagi sering pergi-pergi gitu Akhirnya cuciannya jadi lebih banyak Karena bajunya kan juga berkali-kali ganti akhirnya Oke Keloter pertama Udah siap digiling nih Dan kloter selanjutnya lagi nungguin antrian gitu ya Hari ini tuh Masya Allah cuciannya tuh agak lebih banyak dari biasanya Karena aku juga nyuci selimut-selimut Karena udah lama gak dicuci Jadi harus dicuci gitu ya Nah ini kloter 2 nya udah bisa masuk sekarang Tadi aku cut ya karena kepanjangan kalo semua dimasukin Oke sambil nunggu cucian Aku mau setrika dulu Ini seragam suami aku Cuma 1 sih cuman karena ini harus disetrika Jadi mau aku setrika Sebenernya sayang listriknya kalo cuma nyetrika satu Tapi karena emang udah gak ada yang perlu disetrika lagi Yaudah deh satu aja disetrikanya Sengaja aja aku setrikain pagi-pagi Jadi aku gak terlalu sibuk gitu Siang sore dan malemnya aku masih bisa ngerjain pekerjaan yang lain Aku tuh bener-bener gak kebayang sih Gimana hebatnya Para bunda-bunda yang bisa nyetrikain seluruh baju gitu Karena menurut aku nyetrika tuh bukan pekerjaan yang gampang gitu loh Gimana ya Apa cuma menurut aku sih Karena emang kalo nyetrika tuh kayak gak bisa ditinggalkan ya Jadi kayak kita akan fokus dan terpaku aja gitu sama setrikaannya Untungnya Alhamdulillahnya aku tuh ketemu suami Yang juga cuma disetrikain tuh baju kerja Atau baju-baju yang emang harus disetrika aja Bukan yang setrika baju harian gitu loh Jadi aman sih masih satu frekuensi gitu ya Jadi aku cuma nyetrikain baju-baju kerja aja Nah ini juga udah mau beres Aku juga kalo nyetrika tuh gak terlalu yang rapi, kinclong, sampe mulus gitu Jadi yang biasa-biasa aja Seenggaknya pas dipake tuh udah gak terlalu kucel lah Oke deh, ini mau aku gantung dulu Nah ini untuk baju batik-batiknya tuh udah aku setrikain Belum dipake aja Karena dipakenya tuh kayak seningguh sekali gitu Kalo yang batik-batiknya Lanjut, karena aku ternyata lapar ya Dari pagi udah mulai start beberes Jadi sekarang aku mau makan bakwan Ini bakwan yang sisa kemarin gitu Tapi masih enak Gak aku panasin juga aku makan gitu aja Aku cuma makan satu sih Buat ganjel perut aja sih Karena ternyata emak-emak itu perlu tenaga kan ya Buat ngeberesin rumah Buat nyuci segala macem Jadi aku mau makan dulu Kalian udah sarapan belum nih guys? Sarapan apa nih tadi? Menurut aku ya Kita bisa makan dengan duduk tenang Terus nikmatin makanan yang kita makan Tanpa ada gangguan siapapun Itu tuh udah bener-bener berkah gak sih Buat ibu-ibu ya Alhamdulillahnya tuh sekarang anak udah gede Jadi gak terlalu direcokin juga Ingat banget kalo zaman dulu Anak masih yang kecil banget Itu makan harus buru-buru Apa-apa harus buru-buru Nah sekarang tuh udah bisa santai gitu ya Udah bisa menikmati menjadi diri sendiri Oke beres makan Sekarang aku lanjut lagi Ini kecucian aku Ini bener-bener banyak banget ya Sekarang udah aku gantung-gantungin Tinggal aku jemur-jemur aja nih guys Tapi hari ini tuh cuacanya tuh agak mendung kan ya Nah ini tadi aku udah gantungin selimut Sama alas setrika juga aku cuci tadi Nah sekarang aku tinggal ngegantung Baju-bajunya aja Masih gerimis sih tuh di luar sana Gak apa-apa deh Taraaa udah jadi Udah beres jemuran aku Alhamdulillah semoga cepet kering Biar bisa dilipet lagi Nah oke deh guys Segitu aja kegiatan aku hari ini Karena sekarang juga udah siang Udah waktunya aku untuk istirahat Aku mau dateng anak aku dulu di kamar Oke jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa